Pedang penakluk iblis jilid 5. Menghadapi serangan Sin Hong, Giyok Seng Chu tertawa bergelak. Tentu saja sebagai seorang tokoh besar, dapat menghadapi serangan ini dengan mudah. Ia menangkap tangan Sin Hong yang memukulnya, memegang tangan itu erat-erat sambil mengerahkan tenaga. Kerat tulang lengan Sin Hong patah. Hahaha, biarlah kau setan cilik sekarang menjadi setan penasaran di lembah Lu Liang San, hahaha sambil berkata demikian, Giyok Seng Chu lalu melepaskan anak itu ke dalam jurang dari tebing yang amat curam itu. Tubuh Sin Hong melayang ke bawah dan sungguhpun pengalaman ini membuat mewanya seakan-akan sudah meninggalkan tubuhnya dan semangatnya juga terbang, namun kesadaran anak ini masih penuh. Ia tidak mau pingsan dan kemauannya yang keras ini benar-benar luar biasa dan mengatasi. Perasaannya sehingga ia masih dapat bertahan. Anak ini ingin menghadapi kematian dengan kedua metel, terbuka. Pada saat itu, selagi Giyok Seng Chu tertawa bergelak, tiba-tiba dari atas terdengar pekek yang nyaring dan seekor burung yang besar menyambar turun menyerang dengan paruhnya yang kuat itu ke arah kepala Giyok Seng Chu. Kakek ini kaget sekali, cepat ia melompat ke samping sambil menangkis dengan tangannya. Plak tubuh Giyok Seng Chu terhuyung saking kerasnya gerakan burung akan tetapi burung itu sendiri terpental jauh dan beberapa helai bulunya rontok, melayang-layang ke bawah. Hajaran yang keras dari tangan Giyok Seng Chu membuat binatang itu menjadi jerih. Sambil mengeluarkan pekek keras ia melayang terus dan terbang meluncur ke bawah mengejar tubuh Sin Hang yang sedang melayang turun. Binatang tetap binatang. Betapapun ia dilatih oleh orang-orang pandai, Kim Tiao itu tetap saja seekor binatang yang bodoh. Melihat ada sesuatu melayang turun, ia hanya menurutkan nalurinya dan cepat ia menyambar turun, tidak tahu apakah yang melayang itu. Pada saat itu, Sin Hang sudah hampir pingsan karena sukar baginya untuk bernapas dalam keadaan melayang cepat sekali itu. Tiba-tiba ia merasa pundaknya sakit dan tubuhnya seakan-akan dirobek menjadi dua, tersentak keras sekali, akan tetapi kini ia tidak melayang ke bawah. Ketika ia memandang, ternyata ia berada dalam cengkeraman seekor burung Kim Tiao yang besar sekali. Ia kaget akan tetapi berbareng girang, karena ia mendapat harapan untuk hidup. Kalau ia terbanting ke bawah, tak dapat disangka lagi bahwa ia tentu akan mati dengan tubuh hancur lebur. Kini di dalam cengkeraman Kim Tiao, belum tentu ia akan mati. Memang Sin Hang amat pemberani dan berhati keras, tidak mudah putus asa. Sebaliknya, ketika burung itu melihat bahwa yang dicengkeramnya adalah seorang anak manusia, ia lalu melayang turun perlahan di dasar jurang, melepaskan tubuh itu setelah berada tiga kaki di atas tanah. Tubuh Sin Hang terbanting perlahan di atas tanah yang lunak hingga ia kaget dan heran. Ternyata tempat itu bukan merupakan dasar jurang yang menyeramkan, sebaliknya merupakan tempat yang indah sekali. Ia terjatuh di atas. Tanah yang mengandung rumput hijau dan tebal. Keadaan di situ terang karena mendapat sinar matahari dan atas dan dari sebelah kanan, sedangkan di sana-sini tumbuh pohon-pohon yang mengandung buah-buahan. Dasar jurang itu ternyata merupakan sebuah lereng bukit luluyangsan yang tak dapat didatangi orang dari kaki gunung, karena terhalang oleh jurang-jurang yang luar biasa dalamnya dan lebarnya. Agaknya jalan satu-satunya untuk tiba di tempat itu hanyalah dari atas tebing itulah. Sin Hang teringat akan burung itu, maka buru-buru ia menghampiri sambil menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Tiao. Kim Tiao Koko, aku Wan Sin Hang telah menerima budi pertolonganmu dan nyawaku telahkan selamatkan. Mudah-mudahan kelak aku dapat membalas budimu ini, Tiao Koko burung itu agaknya terlatih sekali dan aguknya mengerti akan maksud anak ini. Akan tetapi ia hanya mengeluarkan bunyi tidak karuan lalu beterbangan berputar-putar di sekitar tempat itu, mencari sesuatu. Melihat burung itu kebingungan dan seperti mencari sesuatu, Sin Hang lalu bangun berdiri. Tiao Koko, apakah yang kau cari tanyanya berulang-ulang? Akan tetapi tentu saja burung itu tidak dapat menjawab. Memang burung ini sedang mencari sesuatu. Majikan kecilnya, yaitu Ban Beng Sintong Kuan Kok San, berkali-kali menyuruhnya mencari sebatang pedang dan sebuah kitab agar burung ini mengerti maksudnya. Kim burung itu terbang ke sana kemari melihat-lihat kalau-kalau di tempat itu ada dua barang yang dikehendaki majikannya. Melihat burung itu terus mencari-cari biarpun tubuhnya sendiri terasa sakit-sakit dan hawa dingin terus-menerus menyerang dadanya, Sin Hang lalu bangkit berdiri dan ikut pula mencari. Anak ini memang berperasaan halus, mudah dendam dan mudah mengingat budi. Ia berjalan terhuyung-huyung ke sana-sini akhirnya ia melihat sebuah gua di depan. Hektometer, siapa tahu kalau-kalau di dalam gua itulah benda yang dicari oleh Tiawko, pikirnya. Tanpa takut-takut atau ragu-ragu ia lalu memasuki gua itu dan berjalan perlahan ke dalam. Ternyata, gua itu merupakan terowongan yang tidak begitu gelap. Ia masuk terus dan berjalan maju. Setelah berjalan ada seratus tindak, tibalah ia di sebuah ruangan gua yang lebar dan berbentuk bundar. Di situ terdapat sebuah batu yang sudah licin agaknya dahulu seringkali dipakai duduk orang, dan di sebelah baru itu terdapat sebuah peti hitam. Sin Hang tertarik sekali dan ia lalu menghampiri peti itu. Ia membuka tutupnya, akan tetapi tidak kuat, ia menjadi penasaran dan mengerahkan tenaga, namun tetap saja tidak dapat ia membuka tutup peti itu. Bahkan dadanya terasa sakit. Akan tetapi setelah ia mengerahkan tenaga lewekang, biarpun dadanya sakit, rasa dingin yang menyerang jantungnya berkurang. Ini adalah karena pengerahan tenaga itu mempercepat jalan darahnya sehingga biarpun hanya sedikit, ada hawa yang mengalir di jalan darahnya. Aku telah berada di tempat ini secara kebetulan sekali, dan tidak mati terbanting juga karena kehendak tian. Masa aku tidak dapat membuka peti ini kembali Sin Hang mengerahkan tenaganya dan kali ini berhasil. Peti itu memang tidak dikunci hanya agak sukar dibuka karena sudah terlalu lama tidak dibuka sehingga berkarat. Ternyata bahwa peti itu terbuat daripada besi. Setelah peti terbuka Sin Hang melihat dua benda di dalamnya, yaitu sebatang pedang dan sebuah kitab yang sudah kuning. Hatinya berdebar keras. Ah, inikah agaknya dua macam benda yang dicari oleh Giyok Seng Chu? Dia bilang, dua benda ini peninggalan darat Pak Kek Sian Su, guruku, dengan hati gembira, lupakan tubuhnya yang sudah terluka berat dan tidak ada harapan untuk hidup lagi itu. Sin Hang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan peti yang terbuka itu. Su Hu, banyak terima kasih atas kemuliaan Su Hu yang sudah meninggalkan pedang dan kitab ini untuk terocu. Karlia di dalam ruangan itu agak gelap, tak mungkin baginya membuka dan membaca kitab itu, maka ia lalu mengambil pedangnya dan membawa pedang itu keluar. Biarpun ia belum mempelajari isi kitab, akan tetapi ia sudah belajar ilmu pedang dari. Lulyang Chiang Kun dan dengan adanya pedang itu di tangannya, ia akan mempunyai pembantu yang boleh diandalkan. Ia tidak tahu keadaan di tempat aneh itu, maka untuk melindungi dirinya, ada baiknya kalau ia membawa pedang itu keluar. Ketika ia mencabut pedang itu dari sarugnya, ia terkejut dan matanya menjadi silau. Di tempat agak gelap, pedang itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Girang sekali hatinya. Pedang pusaka yang hebat, pikirnya cepat ia memasukkan pedang itu ke dalam sarung dan menalikan tali sarung ketinggangnya. Setelah itu Sin Hong berjalan keluar. Kegirangan besar membuat ia melupakan serangan hawa dingin yang seperti hendak membuat tubuhnya kaku. Hei hei, Tiao Koko, apakah kau belum menemukan barang yang kau cari-cari? Ditanya Sin Hong sambil berdiri dan tiba-tiba ia mengeluarkan bunyi ke arah Sin Hong. Anak itu masih tertawa-tawa dan mengira bahwa burung itu hendak turun di dekatnya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba burung itu menyerangnya dengan pukulan sayap. Andai kata Sin Hong tahu bahwa ia akan diserang dan sudah berjaga diri, agaknya ia pun takkan dapat menghadapi burung ini dan takkan dapat mengelap dari serangannya, karena burung itu amat kuat dan serangan sayapnya benar-benar cepat sekali. Apalagi Sin Hong tidak mengira sama sekali, maka tubuhnya terkena pukulan sayap yang besar sehingga sambil berseru kesakitan dan kaget anak ini terguling sampai jauh. Dalam bergulingan ini, ia merasa sesuatu direnggut dari tubuhnya dan ketika ia dapat mekelompat berdiri, ia melihat bahwa pedang dan sarungnya yang tadi diikatkan di pinggang, telah dirampas oleh burung itu dengan cakarnya dan kini pedang itu telah berada di paru kim tiaw. Hi, tiaw ko, itu pedangku. Kembalikan Sin Hong menahan rasa sakit-sakit pada tubuhnya dan mengejar, tetapi burung itu sudah mementang sayap dan sekejap mati saja ia telah terbang tinggi, lalu lenyap dari pandangan mata. Sin Hong membanting-banting kakinya lalu menangis. Sin Hong, kau manusia gublok. Kau tak berotak ia memaki diri sendiri berkali-kali. Seharusnya kau tahu bahwa kim tiaw itu mencari-cari pedang dan kitab, teringat akan kitab, hatinya terhibur. Baiknya kitab itu tidak dibawa keluar. Akan tetapi hatinya juga menjadi gelisah. Tentu burung aneh itu dipelihara oleh seorang cengau yang berkepandaian tinggi pula. Kalau burung itu membawa pedang kepada majikannya, tentu majikannya itu akan tahu bahwa kitabnya pun berada di situ, lalu datang mengambilnya. Berpikir demikian, anak ini cepat berlari masuk ke dalam gua, akan tetapi kelelahan dan sakit di tubuhnya demikian hebat. Sehingga setibanya di dekat peti, ia terhuyung-huyung dengan kepala terasa pening, tubuh sakit-sakit dan dada dingin bukan main. Ia cepat menghampiri batu licin itu dan merebahkan diri di situ. Pada saat itu ia roboh pingsan di atas batu OO0MCHD Winolo Kim Tiao yang berhasil merampas pedang Pak Kek Sin Kiam, terbang keluar fari jurang. Pada saat itu, Giyok Sen Chu masih berdiri di tebing bertolak pinggang dan memandang ke bawah, ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu. Hatinya juga gelisah sekali, karena ia sekarang teringat bahwa Kim Tiao itu tentu binatang peliharaan dari si Tian Tok Ong, tokoh di Tibet yang seringkali disebut-sebut oleh sahabatnya Bamao Ho Atsu. Burung Raja Wali Emas mana lagi yang dapat membuat ia terpental dalam sekali serangan? Tiba-tiba ia melihat burung itu terbang dari bawah dan di paruhnya terlihat sebatang pedang dengan sarungnya yang buruk. Selaka, burung keparat itu telah mendapatkan Pak Kek Sin Kiam, kata Giyok Sen Chu dan ia cepat berlari turun dari puncak. Akan tetapi secepat-cepatnya seorang dapat berlari memergunakan ilmu lari cepat, tak mungkin ia dapat mengejar seekor burung Raja Wali terbang. Maka burung itu tentu saja sudah lama tiba di lereng sebelum Giyok Sen Chu keluar dari puncak. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, burung Raja Wali Emas telah memberikan pedang itu kepada Ban Beng Sintong Kuan. Kok san? Bocah gundut yang aneh itu mencabut pedang dari sarungnya. Semua orang menjadi silau melihat cahaya keemasan keluar dari pedang yang amat indah itu. Kau telah mencuri pedang guru kami Luliang Kiarg Kun berseru marah. Sambil berkata demikian ia mencabut pedangnya dengan sikap hendak menyerang. Gurunya sudah berpesan agar ia dan sutenya menjaga supaya pedang dan kitab jangan terjatuh ke dalam tangan penjaat. Dan anak siluman ini benar-benar jahat dan berbahaya sekali kalau Pak Sin Kiam terjatuh di dalam tangannya. Ban Beng Sintong Kua Kok San tertawa menyeringai, akan tetapi pandangan matanya penuancaman. Luliang Kiarg Kun, pedang ini disembunyikan oleh gurungmu dan kau sendiri mengaku tidak mengetahui tempat penyimpanannya. Sekarang ditemukan oleh gurungku, berarti bahwa aku berjodoh dengan pedang ini. Kau ribut-ribut mau apasih lain-lain tokoh yang berada di situ juga memandang kepada pedang itu dengan meci mengilar. Akan tetapi mereka tidak berani bergerak karena maklum akan kelihayan anak gundul itu dan ular-ularnya. Bahkan Bama Hoat Su memandang dengan hati bergebar. Ingin sekali ia mengulur tangan merampas pedang. Kalau ia lakukan hal ini, ia percaya bahwa ia sanggup merampas pedang. Ia tahu bahwa kepandainya sendiri jauh melampaui kepandain bocah gundul itu, akan tetapi kalau ia teringat akan ayah dan ibu anak ini ia berdidik dan membuat ia ragu-ragu untuk turun tangan. Sementara itu, Luliang Sam Tojin sudah memegang senjata masing-masing, dan Luliang Chiang Kun membentak. Bagaimana juga tidak boleh orang mengambil pusaka Luliang San begitu saja dari tempat ini. Kembalikan pedang Pak Kek Sing Kiam, Kuan Kok San sambil tersenum sindir menggerak-gerakan pedang pusaka itu di tangan kanan sedang tangan kirinya sudah dimasukkan ke dalam saku baju di mana tersimpan sepasang ular merah tadi, lalu melirik ke arah Bau Hoat Su. Paman Bamau, kau pikir bukankah kakek Luliang San ini tidak tahu aturan sama sekali Bau Hoat Su semenjak tadi memandang ke arah pedang di tangan bocah gundul itu, dan ia hampir tidak mendengar kata-kata ini. Memang ia sendiri ingin sekali merampas pedang itu, maka jawabnya perlahan dan ragu-ragu. HMM, Luliang Ciyang Kun sudah tidak dapat menahan sabar lagi. Serahkan pedang kami bentaknya sambil menyerang ke depan, berusaha merampas Pak Kek Sing Kiam. Akan tetapi, biarpun sikapnya tenang, bocah gundul itu ternyata gesit luar biasa. Sekali tangannya bergerak berkelebat bayangan keemasan dan pedang Pak Kek Sing Kiam sudah digerakkan dari samping, memapaki dan menyabet pedang besar di tangan Luliang Ciyang Kun. Panglima gunung Luliang ini terkejut sekali karena gerakan lawan yang masih muda ini benar-benar cepat luar biasa. Ia tahu bahwa sekali saja pedangnya bertemu dengan Pak Kek Sing Kiam, pedangnya yang besar dan juga bukan sembelarangan pedang itu pasti akan terbabat putus. Ia menarik kembali pedangnya dan kini menyerang dengan sambaran dari bawah. Lagi-lagi Kuan Kok San menangkis, lalu membalas menyerang. Luliang Ciyang Kun kembali menghindari pertemuan pedang dan sekarang kedua orang ini bertanding pedang dengan hebatnya. Sama sekali di luar dugaan para tokoh Keng O yang berada di situ, ilmu pedang dari Ban Beng Sintong benar-benar luar biasa sekali. Memang dia telah mendapat gemblengan dari ayah bundanya, maka tentu saja ia memiliki kepandayan tinggi. Apalagi sekarang dia memegang Pak Kek Sing Kiam, kelihatan bertambah hebat. Luliang Ciyang Kun yang tidak berani mengadu pedang, segera didesak dengan hebat oleh bocah itu. Yang lebih hebat Kuan Kok San sama sekali tidak mengeluarkan tangan kiri dari saku bajunya. Oleh karena ini, gerakan pedang di tangan kanannya kelihatan kaku tidak ada imbangannya. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi kehebatan gerakan pedangnya, bahkan Luliang Ciyang Kun dan Yang. Lain-lain maklum bahwa tangan kiri itu lebih berbahaya daripada tangan kanan. Sekali tangan kiri itu keluar, tentu akan membawa sepasang ular terbang dan hal itu benar-benar merupakan bahaya maut yang mengerikan sekali. Melihat suheng mereka terdesak, Luliang Nung Jin dan Luliang Siu Chai tidak tanggal diam. Kembalikan pedang kami, kalau tidak kita harus bertempur mengadu nyawa di sini kata Luliang Nung Jin sambil menggerakkan pacuknya yang aneh, disusul oleh Luliang Siu Chai yang menggerakkan pitnya. Pacuk dari Luliang Nung Jin berujung enam dan sekali gagangnya digerakkan, enam batu cangkul menyerang tubuh Kuan Kok San dari enam jurusan. Bocah gundul itu terkejut sekali, apalagi ketika pedang Luliang Chiang Kun dan pit Luliang Siu Chai menyusul pula dengan serangan dari ilmu silat tinggi yang amat berbahaya. Biarpun ia berpedang pusaka, namun bagaimana ia dapat menangkis sekaligus senjata-senjata hebat ini? Sambil memutar pedangnya, ia melompat mundur, dan terdengar suara keras. Ternyata bahwa di antara enam batu cangkul, dua buah terbabat putus oleh Pak Kek Sin Kiam. Akan tetap pipit di tangan Luliang Siu Chai hampir saja mengenai sasaran, dan baju Kuan Kok San robek di bagian pundaknya. Bocah gundul itu menjadi pucat. Ia melirik ke arah Bamau Ho Atsu, akan tetapi huwesto tinggi besar ini diam saja tidak bergerak membantunya. Hal ini membuat mendongkol hati Kuan Kok San. Ia mengeluarkan suara keras seperti pekik seekor binatang buas, lalu pedangnya diputar sedemikian rupa, tangan kirinya mengeluarkan dua ekor ular merah. Pada saat itu juga, atas perintah pekikan tadi, burung Kim Tiaw ikut menyerbu dan puluhan ular yang tadi melingkar di tanah, mulai bergerak menyerbu ke arah Luliang Sam Lo Jin. Inilah serangan yang hebat sekali. Ketiga kakek dari Luliang San ini cepat memutar senjata mereka. Luliang Nung Jin mengajukan diri menghadapi Kim Tiaw, karena dengan paculnya yang masih bermata empat itu ia dapat menghadapi serangan burung itu dari atas. Beberapa kali ia terhuyung-huyung karena beturan pacul. Dengan sayap burung, akan tetapi ia berhasil membuat rontok beberapa helai bulu sayap dari burung itu sendiri berkali-kali memakai kesakitan. Luliang Chiang Kun dan Luliang Siu Chai sibuk sekali menghadapi serbuan puluhan ekor ular itu. Mereka melompat ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari gigitan ular dan pedang serta tit kedua kakek ini telah berhasil membunuh beberapa ekor ular. Tiba-tiba dua bayangan merah berkelebat ke arah mereka. Ternyata bahwa Ban Beng Sin Tong telah melepaskan sepasang ular terbangnya yang langsung menyerang dengan luncuran hebat ke arah Luliang Chiang Kun dan Luliang Siu Chai. Dua orang kakek ini maklum akan bahaya besar ini. Cepat mereka melompat jauh sambil memutar senjata, tetapi Kuan Kok San tidak tinggal diam. Anak gundul ini segera melompat maju dan menggerakkan pedang pusaka membantu perjuangan anak-anak buahnya yang mengerikan itu. Keadaan Luliang Sem Lojin benar-benar terdesak hebat kali ini. Juga Luliang Numjin sudah pening kepalanya karena sebuah tamparan sayap telah nyerempet pelipisnya, terasa bagaikan dipukul oleh palu godam dan sakitnya bukan main. Penaga pukulan itu sedikitnya ada 500 kati dan kalau orang lain yang terkena sambaran ini tentu sudah pecah kepalanya. Pada saat itu sesosok bayangan yang cepat sekali gerakannya terbang berlarian dari puncak gunung. Dia bukan adalah Giyok Sen Chu. Setelah tiba di tempat pertempuran, ia melihat semua tokoh Ceng O menonton pertempuran yang sedang berjalan dengan amat seru dan hebatnya. Namun Giyok Sen Chu tidak memperhatikan semua itu. Seluruh perhatiannya ditujukan kepada pedang Pak Simtiam yang terpegang dan dimainkan oleh seorang bocah gundul. Melihat bocah ini, biarpun belum bertemu muka, dapat menduga bahwa ini tentulah putra si Tiantok O karena ia pernah dengar penuturan Bamao Ho Arsu. Tiba-tiba ia melompat maju ke dalam medan pertempuran. Sahabat kecil bukankah kau putra dari si Tiantok O yang mulia? Pinto adalah Giyok Sen Chu ketua Im Yang Bupai? Marilah pincah bantu kau menghabiskan Lu Liang Sen Lojin yang sombong itu tentu saja Ban Beng Simtong Kuan Kok San menjadi girang sekali. Memang ia ingin melihat ketiga orang lawannya itu lekas-lekas binasa karena ia mendongkol melihat ular-ularnya banyak yang mati. Terima kasih, Totiang. Ayah tentu akan berterima kasih kepadamu, jawabnya gembira. Giyok Sen Chu sengaja melompat di dekat Kua Kok San, kemudian ia merendahkan tubuhnya dan mengerahkan tenaga Tin Sengkeng yang hebat. Sambil mengeluarkan seruan dasyat kedua tangannya memukul ke depan, ke arah Lu Liang Nung Jin yang sedang sibuk menghadapi serbuan Kim Tiao. Angin pukulan yang hebat sekali menyambar ke arah dada Lu Liang Nung Jin. Kakek ini tahu akan datangnya serangan pukulan, akan tetapi oleh karena perhatian Fah ditujukan kepada Kim Tiao yang menyambarnya-nyambar di atasnya, Ia tidak sempat mengelap dan tiba-tiba ia merasa dadanya digempur oleh tenaga tidak kelihatan yang hebat sekali. Ia menahan nafas dan mengerahkan W.E. Kangnya, namun terlambat. Tubuhnya tersentak dan ia muntah-muntah, darah merah tersembur keluar dari mulutnya. Pada saat itu, seker ular merah menyerbunya dan sekali patok pada lehernya, robohlah Lu Liang Nung Jin dan tubuhnya seketika itu juga berubah menjadi merah. Ia tewas dalam saat itu juga dan ular merah itu lalu merayap masuk dari mulutnya untuk segera keluar kembali menggigit sebuah jantung yang masih berlepotan darah. Peman kelangan ini mengerikan sekali hingga semua orang menjadi pucat. Adapun Kuan Kok San mengeluarkan suara seperti iblis. Pada saat itu, terjadilah hal yang sama sekali tidak diduga-duga olehnya. Giyok Sen Chu melihat kesempatan baik, kembali menggerakkan kedua tangannya. Tangan kanan memukul dengan tenaga Tin San Kang, sedangkan tangan kiri maju merampas pedang Pak Kek Sin Kiam. Kuan Kok San mana kuat menghadapi pukulan Tin San Kang. Ia sudah berusaha mengelak, akan tetapi pundaknya masih terkena pukulan itu dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, pedangnya dirampas oleh gerakan tangan kiri Giyok Sen Chu yang mainkan ilmu silat Kin Najiu. Kuan Kok San terhuyung-huyung dengan muka pucat. Bocah gundul ini telah menderita luka di dalam tubuh maka ia cepat-cepat bersilah untuk mengumpulkan napas dan mengerahkan tenaga dalam. Giyok Sen Chu melompat jauh dan berlarit seperti terbang cepatnya turun gunung. Giyok Sen Chu, kau curang bentak Bamao Hoat Su dan hendak mengejar, akan tetapi melihat Kuan Kok San terluka, ia khawatir akan keadaan anak itu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak itu, ia ikut bertanggung jawab di hadapan si Tian Tok Ong, maka ia membatalkan niatnya mengejar Giyok Sen Chu. Lagi pula, andai kata ia dapat mengejar, apakah dia dapat mengalahkan ketua Im Yang Bupai itu? Tadi ia melihat kehebatan Tin San Kang. Kalau kiranya Giyok Sen Chu tidak memegang Pak Kek Sin Kiam, mungkin ia masih dapat melawannya. Akan tetapi dengan pedang pusaka itu di tangan, berbahaya sekali. Semua tokoh Teng Ong melihat Giyok Sen Chu kabur membawa pedang serentak berlari mengejar. Kini setelah pedang itu berada di tangan ketua Im Yang Bupai, mereka berani untuk mencoba-coba merampas. Adapun Bamao Hoat Su setelah melihat Kuan Kok San bersila merampkan mata, lalu mengeluarkan sepasang rodanya. Ia melihat Lu Liang Chiang Kun dan Lu Liang Siu Chai mengamuk hebat membunuh-bunuhi ular itu, sedangkan sambaran-sambaran ular merah tak pernah mengenai sasaran. Tanpa banyak cakap lagi, Bamao Hoat Su lalu menggerakkan sepasang rodanya dan menyerbu, menyerang dua orang kakek Lu Liang San itu. Bamao Hoat Su, semenjak dahulu kau memang dibelis jahat seru Lu Liang Chiang Kun marah sekali. Pedangnya berkelebat menyambarnya yambar dan kini ia benar-benar nekat. Tanpa memperdulikan serangan-serangan ular ia menyerbu dengan hebat kepada Ho Siu Gundul itu. Bamao Hoat Su menyambuti serangannya dan kedua orang ini bertempur seru. Memang tingkat kepandaian Bamao Hoat Su masih lebih tinggi daripada Lu Liang Chiang Kun, maka sebentar saja si Gundul mendesaknya. Apalagi Lu Liang Chiang Kun sudah lelah dan ular-ular yang telah dididik dapat membedakan kawan atau lawan itu masih tetap menyerangnya dari bawah. Lu Liang Su U Chai kini menghadapi Kim Tiao yang dibantu oleh beberapa ekor ular pula. Dalam keadaan amat terdesak ini, kedua kakek itu masih mengamuk hebat mereka tidak mengharapkan hidup lagi setelah melihat kematian Lu Liang Nung Jin yang amat mengerikan. Cita-cita mereka hanya membasmi lawan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, pada saat itu Kuan Kok San sudah berdiri lagi. Lukanya biarpun cukup hebat namun tidak membahayakan jiwanya. Kini melihat Bamao Hoat Su membantunya dan melihat dua orang kakek Lu Liang San masih mengamuk, semua kemarahannya akibat hilangnya pedang, dijatuhkan kepada dua orang kakek itu. Paman Bamao, minggir serunya sambil menggerakkan kedua tangannya, Bamao Hoat Su cepat melompat ke samping dan dari kedua tangan Kuan Kok San tersebar debu hijau yang menyambar ke arah Lu Liang Si U Chai dan Lu Liang Chiang Kun. Dua orang kakek ini cepat mengelak, akan tetapi mereka segera terbatuk-batuk karena debu itu ternyata dengan cepatnya telah mempengaruhi mereka. Sedikit saja debu itu memasuki mulut, jelakalah orangnya. Lu Liang Si U Chai dan Lu Liang Chiang Kun merasa tenggorokan mereka gatal-gatal sekali dan tak tahan pula mereka terbatuk-batuk dan tak dapat menggerakkan senjata. Pada saat itu, tentu saja ular-ular tidak tinggal diam dan menyerbu. Juga sepasang ular terbang itu menyambar seperti kilat dibarungi dengan sambaran Kim Tiaw dari atas. Dalam sekejap mati saja, Lu Liang Chiang Kun dan Lu Liang Si U Chai roboh tak bernafas lagi. Kepala mereka pecah terhantam sayap Kim Tiaw, kaki mereka bengkak-bengkak tergigit oleh ular dan dada mereka bolong disambar oleh sepasang ular merah. Sintong, apakah kau terluka berat Bamao Ho Atsu cepat menghampin Kuan Kok San? Bocah gundul itu menggeleng kepala sambil mengerutkan keningnya. Kurang ajar sekali bangsa tua Giyok Sencu. Aku bersumpah untuk membasminya tenanglah, Sintong. Tadipun aku hendak mengejarnya, akan tetapi aku tidak tega meninggalkan kau yang terluka. Apalagi kepandaian Giyok Sencu amat tinggi, lebih-lebih setelah ia dapat merampas Pak Kek Sin Kiam. Mari kita pulang saja, agaknya ayah bundamu akan mudah sekali merampas pedang itu dari tangan Giyok Sencu, Kuan Kok San mengangguk-angguk. Seluruh im yang bu pai harus dibasmi habis sampai ke akar-akarnya diam-diam Bamao Ho Atsu bergidik. Ia kenal wata anak ini, kenal pula kehebatan orang tuanya, maka ia merasa beruntung bahwa bukan dia yang diancam. Baiknya aku tadi membantunya pada saat terakhir, pikirnya puas. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika bocah itu menegulnya, Paman Bamao, mengapa tidak sejak tadi-tadi kau membantuku menghadapi Luliang Semlojin Bamao Ho Atsu dengan muka merah dan hati berdebar-debar cepat menjawab, Ah, Sintong, mengapa aku harus turun tangan? Hal ini hanya akan merendahkan namamu dan nama besar ayah. Bundamu, tanpa aku pun kau tidak akan kalah. Akan tetapi tentu saja aku setah siap sedia dan pasti akan nih yang bantumu kalau tadi kau terdesak oleh Luliang Semlojin. Serangan Giyok Sengcu kepadamu sama sekali di luar dugaanku. Siapa yang mengira demikian sedangkan tadinya ia membantumu Kuan Kok San puas dengan jawaban ini. Ia lalu mengumpulkan ular-ularnya yang masih hidup, mengantongi sepasang ular merah yang sudah kenyal makan jantung manusia, kemudian bersuit memanggil Kim Tiao yang turun di depannya. Kim Tiao, kau terbanglah pulang dan berikan surat kepada ayah bundaku, kata Kuan Kok San setelah mencoret-coret sepotong kertas. Kim Tiao menerima kertas itu yang oleh Kuan Kok San diikatkan kepada kakinya, kemudian setelah mengangguk-anggukan kepalanya, Raja Wali Besar itu terbang melayang dan sebentar saja lenyap dari pandangan mata. Eh, Ban Beng Sintong, apakah kau sendiri tidak pulang bocah itu menggelengkan kepalanya? Mengapa pulang? Nanti tentu harus kembali ke Tionggoan, pedalaman Tiongkok. Daripada membuang waktu, lebih baik ayah dan ibu yang datang ke sini, sementara itu kita dapat menyelidiki di mana adanya Giyok Seng Chu akan tetapi, yang didapatkan oleh Kim Tiao hanya pedang saja, di mana adanya kitab ilmu silat itu. Apakah tidak lebih baik kalau kita mencoba mencari kitab itu di puncak kau benar, Paman Ba Mau? Mengapa aku sebodoh ini Kuan Kok San timbul kembali kegembiraannya dan kedua orang ini lalu mendaki puncak Luliang San, sama sekali tidak memperdulikan mayat-mayat yang bergelimpangan di situ dalam keadaan mengerikan sekali. Ban Beng Sintong dan Ba Mau Ho Atsu mencari-cari di puncak Luliang San, membongkar pondok bekas tempat tinggal Pak Kek Sian Su. Pondok itu didirikan di bawah puncak batu karang yang menjulang tinggi, kokoh kuat seperti seng raksasa hitam. Yang amat mengagumkan, batu karang ini berbentuk seperti kepala naga sehingga setelah kini pondok yang merupakan penutupnya terbongkar, batu karang ini nampak dari jauh amat menyeramkan. Ba Mau Ho Atsu merabaraba batu karang itu dan matanya memandang penuh perhatian. Agaknya bentuk kepalanya ini buatan manusia, katanya, lihat, bukankah bentuk metu dan tanduk di atas itu ada bekas guratan senjata tajam Kwan Kok San memandang, kemudian tubuhnya bergerak melompat ke atas dalam sekejap metu ia telah berada di puncak batu karang itu dan memeriksanya. Benar, memang buatan manusia. Akan tetapi entah apa maksudnya maka batu karang ini diukir sebagai kepala naga, lalu ditutup dengan bangunan pondok, katanya. Mereka memeriksa dengan teliti karena menduga bahwa di dalam batu karang ini agaknya terletak tempat rahasia penyimpanan kitab. Akan tetapi, biarpun dengan sepasang rodanya Ba Mau Ho Atsu sudah memecahkan bagian-bagian batu karang, sia-sia saja hasilnya. Akhirnya Kwan Kok San berkata gemas, setan tua itu pintar sekali menyembunyikan kitabnya. Siapa tahu kalau-kalau ia bawa kitab itu ke dalam lubang kuburannya Ba Mau Ho Atsu ragu-ragu dan merasa ngeri. Betapapun jahatnya, selama hidupnya belum pernah ia menggalil kuburan orang. Anak ini, yang usianya masih begitu muda, sudah mengusulkan membongkar kuburan dengan suara demikian dingin, seakan-akan membicarakan sebuah hal biasa saja. Akan tetapi ia harus akui bahwa usul itu baik sekali, karena siapa tahu kalau-kalau kitab rahasia itu benar-benar disembunyikan di dalam kuburan. Kalau tadi ketika masih melihat pedang pusaka, biarpun hatinya ingin merampas, Ba Mau Ho Atsu belum berani melakukannya, karena biarpun ada pedang itu di tangan, percuma saja ia menghadapi si Tian Tok Ong dan istrinya serta anaknya ini. Akan tetapi, kalau ia dapat memiliki kitab Kek Sin Klang Pit Kip dan telah mempelajari isinya sampai tamat, kiranya ia tidak usah takut lagi menghadapi Raja Racun itu. Ia tahu bahwa ilmu silat dari Pak Kek Siansu sangat tinggi, kalau ia dapat mewarisi ilmu silat dari Pak Kek Siansu, ia tidak takut lagi menghadapinya. Baik sekali Sintol. Mari kita mencari di dalam kuburan itu. Demikianlah, dua orang manusia Jahanam ini tanpa ragu-ragu lagi lalu membongkar kuburan Pak Kek Siansu dan Pak Hang Siansu. Dengan sepasang rodanya Bamau Hoat Se menghantam batu-batu nisan sampai hancur, kemudian dibantu oleh Kwan Kok San, ia mulai menggali tanah bergunduk yang saling berhadapan. Berkat kepandayan dan tenaga mereka yang sudah tinggi, sebentar saja dua buah makam itu sudah terbongkar. Dahulu ketika mengubur jenazah Pak Kek Siansu dan Pak Hang Siansu, pendekar besar Gou Chiang Le tidak sempat mempergunakan peti mati karena di tempat seperti puncak gunung Lu Liang San itu, dari mana bisa mendapatkan peti mati. Maka Hwa Ing Hyong Gou Chiang Le hanya mengubur mereka begitu saja dengan penuh penghormatan dan kesedihan. Kini setelah kuburan dibongkar, Bamau Hoat Su dan Kua Kok San hanya mendapatkan tulang belulang yang hampir sama besar dan bentuknya sehingga mereka tidak dapat membedakan mana tulang kerangka Pak Kek Siansu dan yang mana Pak Hang Siansu. Dilihat begitu saja, selain tulang-tulang ini, tidak terdapat apa-apa lagi di kuburan itu. Namun Kok San masih merasa penasaran. Ia tanpa ragu-ragu lagi menggunakan kakinya untuk menendang tulang-tulang itu keluar dari lubang kuburan lalu memeriksa dasar lubang. Namun kembali usahanya sia-sia karena di situ betul-betul tak tersembunyi sesuatu. Jahanam betul, kita bersusah payah tanpa guna Kok San memaki dan menyepaki tulang-tulang itu sehingga berserahkan kemana-mana. Diam-diam mau Hoat Su mengutuk Kok San. Anak ini terlalu keji hatinya, pikirnya. Betapapun juga, ia tidak sampai hati memperlakukan tulang-tulang manusia seperti itu, setidaknya ia masih menghormati bekas-bekas terakhir dari tubuh orang-orang besar seperti Pak Kek Siansu dan Pak Hang Siansu. Lebih baik sekarang kita mencari Giyok Sen Chu, katanya perlahan. Anak gundul itu mengangkuk dan keduanya lalu berlari cepat turun dari puncak Lulian San, meninggalkan tulang-tulang yang berserahkan itu. Ketika mereka tiba di lereng tempat pertempuran tadi, Kok San masih dapat menyeringai dan melempar. Ludah ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di situ dan yang mengeluar kai hawa busuk. Tentu saja mereka tidak pernah mimpi bahwa di balik batu karang yang mereka amuk di puncak terdapat terowongan yang menuju ke bawah dan yang tersambung dengan terowongan di mana Sin Hang menemukan pedang dan kitab. Anak ini setelah sadar dari pingsannya, merasa tubuhnya dingin sekali. Ia teringat bahwa ia telah menderita luka hebat akibat pukulan Giyok Sen Chu. Ia merasa malas untuk bangun. Alangkah nikmatnya tidur di atas batu itu, nikmat sekali dan kalau ia teruskan tak lama lagi ia akan terbebas daripada hidup yang penuh pendentaan dan kekecewaan. Akan tetapi aku harus berusaha menghajar yang berkeliaran di muka bumi sebelum melakukan halal yang merusak manusia-manusia lain yang tidak berdosa. Sin Hang merayap keluar dari gua dan mencari buah-buah dari pohon yang banyak tumbuh di sekitar lereng tersembunyi itu. Setelah makan beberapa butir buah yang manis rasanya, ia merasa tubuhnya tidak begitu sakit-sakit dan tidak terlalu dingin lagi. Ia cepat kembali ke gua dan dibawanya keluar kitab dari dalam peti itu. Sin Hang mulai membalik-balik lembaran kitab yang berisi pelajaran Pak Kek Sin Chiang dan alangkah girangnya ketika ia melihat bahwa dalam buku selain ilmu silat juga terdapat petunjuk-petunjuk untuk melatih luekang yang tinggi. Larapannya untuk sembuh timbul kembali. Ia pernah mendengar dari Liang Gito Jin, juga dari Lu Liang Sem Lo Jin bahwa kalau orang sudah melatih diri dengan ilmu luekang yang sempurna, tubuhnya akan dapat terlindung daripada pukulan luekang dan dapat memperkuat hawa di dalam tubuhnya. Maka pertama kali yang dilatihnya adalah luekang dan kerker bersama diserta peraturan bernapas. Benar saja, beberapa pekan kemudian setelah melatih diri dengan tekun dan rajin, dapat menahan rasa dingin sehingga tidak sangat menderita, biarpun tidak dapat mengusir rasa dingin itu yang berarti bahwa racun atau luka yang diderita oleh bagian dalam dadanya ternyata masih belum lenyap. Berkat latihan luekang yang tinggi, ia dapat bertahan terus dan racun pukulan giyok sencu itu tidak dapat menjalar. Ia dapat hidup akan tetapi mukanya selalu pucat seperti tidak berdarah dan sekali-sekali ia mengalami serangan hawa dingin yang membuatnya menggigil kedinginan di dalam gua yang sudah diterangi oleh api unggun besar yang dibuatnya. Demikianlah, terasing dari dunia ramai, Wan Sin Hang melatih diri dengan amat tekunnya. Di luar gua ia melatih ilmu silat Pak Kek Sien Chiang yang terdiri dari 72 jurus. Akan tetapi setiap jurus mempunyai pecahan yang bermacam-macam dan tanpa disadari anak ini telah melatih bagian-bagian tertinggi daripada ilmu silat dari berbagai cabang persilatan. Memang, Pak Kek Sien Su menciptakan ilmu silat ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengertiannya akan ilmu silat tinggi dari berbagai cabang. Ia mengumpulkan jurus-jurus terlihai dari cabang persilatan yang ada, kemudian menggabung jurus-jurus ini menjadi ilmu silat Pak Kek Sien Chiang. Setiap jurus ilmu silat ini, baru dapat dimainkan masak-masak oleh Sin Hang setelah dilatihnya setiap hari selama sebulan lebih, setiap hari di depan gua yang merupakan terowongan itu Sin Hang bermain silat. Gerakannya perlahan agar setiap gerakan tidak salah, lambat-lambat dan diperhatikannya baik-baik. Akan tetapi kalau jurus ini sudah dihafal dan dikuasainya benar-benar ia bersilat dengan cepat dan orang yang melihatnya akan merasa kagum sekali karena tubuh anak kecil ini sukar berikuti gerakannya dengan mati saking cepatnya. Tanpa ia ketahui sendiri, ia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa sekali dan berkat latihan luakang dan hikang menurut petunjuk kitab itu, telah mempunyai sin kang di dalam tubuhnya, yakni tenaga sakti yang telah terkandung dalam jalan darahnya sehingga tenaga ini telah ada dalam setiap gerakannya tanpa ia mengerahkan luakang. Akan tetapi tentu saja semua ini tidak diketahui oleh sin kang sendiri. Yang membuat anak ini kecewa adalah pedang pusaka yang telah dirampas oleh burung Raja Wali Emas, karena justru di dalam kitab pelajaran ilmu silat itu terdapat pelajaran ilmu pedang yang luar biasa dan sukar dipelajari. Biarpun jalan gerakan dan ilmu pedang itu didasarkan ilmu silat Pak Kek Sin Chiang Hoat, namun akan lebih sempurna kalau ia berlatih mempergunakan pedang yang aslinya, yakni Pak Kek Sin Kiam. Yang memang disesuaikan dengan ilmu pedang itu. Sebagai gantinya, ia mempergunakan sebatang ranting pohon dan berlatih dengan amat tekunnya. Kita tinggalkan duluan Sin Hang yang tanpa diketahui oleh seorang pun berlatih ilmu silat tinggi di tempat tersembunyi itu, dan mari kita menengok keadaan Liu Kong Ji yang kini sudah berganti nama keturunan, yakni menjadi Liu Kong Ji untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya. Seperti telah kita ketahui, putra dari ketua Kuan Im Pai dengan amat lecik dan curangnya, telah dapat mengangkat diri dan dipercaya oleh tokoh-tokoh Im Yang Bupai. Untuk menyelamatkan diri sendiri, Kong Ji tidak segan-segan untuk membabat putus sebelah lengan Li Butek dan menyiksa Sin Hong. Memang dalam diri Kong Ji terdapat watak yang luar biasa jahatnya, sungguh hal yang amat aneh apabila diingat akan watak ibunya yang gagah perkasa dan mulia. Kong Ji merupakan seorang anak yang luar biasa sekali, tidak saja hatinya kejam, curang dan jahat, akan tetapi ia memiliki kecerdikan yang luar biasa, serta bakat yang tinggi untuk menjadi seorang ahli silat. Dengan kecerdikannya, Kong Ji dapat menyesuaikan diri dengan apa saja yang berada di sekitarnya. Ia pandai membawa diri sehingga kalau tadinya para tokoh Im Yang Bupai dan juga ketuanya masih menaruh curiga kepadanya, sekarang kecurigaan mereka lenyap dan berganti oleh kasih sayang besar. Karena Giyok Seng Chu sendiri tanpa ragu-ragu mengangkatnya menjadi murid sehingga mulai saat itu Kong Ji menjadi murid termuda dari Im Yang Bupai. Akan tetapi, biarpun paling memudah, ilmu kepandainya meningkat jauh lebih cepat daripada yang lain-lainnya, karena ia berkenan mendapat pimpinan dan latihan-latihan dari Giyok Seng Chu sendiri. Kecerdikan dan bakat yang luar biasa membuat ia mudah saja memahami pelajaran ilmu silat partai ini dan melihat kemajuannya, tokoh-tokoh LM Yang Bupai makin sayang kepadanya. Dalam waktu setahun ia telah menerima dasar-dasar ilmu silat yang diturunkan oleh Giyok Seng Chu, kemudian ketika Giyok Seng Chu pergi ke Luliyang San, Kong Ji menerima latihan-latihan dari Siang Mok Yam Lai Tek dan Tiante Siang Tung Kua Siang, tokoh kedua dan ketiga dari Im Yang Bupai. Dalam menerima pelajaran dari dua orang tokoh ini saja Kong Ji telah dapat mempergunakan kecerdikan serta kelicinannya sedemikian rupa sehingga dua orang tokoh itu seakan-akan berlumba menuangkan segala kepandain mereka kepadanya. Caranya demikian. Pada suatu hari dengan sengaja ia memancing percakapan dengan Tiante Siang Tung Kua Siang dengan sebuah pertanyaan. Ji Su Heng, kakak seperguruan dua, di antara saudara-saudara di perkumpulan kita yang kepandainya paling tinggi di bawah suhu hanya kau dan T.W.A. Su Heng, kakak seperguruan pertama. Akan tetapi mengapa T.W.A. Su Heng bersenjata pedang dan kau bersenjata sepasang tongkat? Siapakah yang terlebih liai antara kau dan T.W.A. Su Heng kuas yang tidak sadar bahwa dia sedang dibakar? Maka sambil tersenyum ia menjawab S.W.A. Su Heng, kau ini aneh-aneh saja. Biarpun Su Heng lebih tua menjadi murid suhu daripadaku, namun kami memiliki keahlian masing-masing. Pedangnya liai, namun tongkatku yang sepasang ini pun jarang menemukan tandingan. Aku percaya, J. Su Heng, kepandain dalam ilmu silat memang hebat sekali dan aku tidak percaya bahwa pedang T.W.A. Su Heng akan dapat menangkan sepasang tongkatmu. Akan tetapi T.W.A. Su Heng berulang-ulang menyatakan bahwa raja sekalian senjata adalah pedang dan karenanya T.W.A. Su Heng memaksaku untuk lebih memperhatikan pelajaran ilmu pedang, kuas yang menjadi penasaran dan mengerutkan kening. Biarpun terhadap Su Hengnya sendiri, merasa tidak senang kalau ilmu tongkatnya direndahkan dan dianggap kalah oleh ilmu pedang. Siapa bilang? Aku berani menghadapi lawan berpedang yang manapun juga serunya tak senang. Kong Ji cepat-cepat memegang lengan kuas yang aku percaya sepenuhnya, J. Su Heng. Oleh karena itu, biarpun di depan T.W.A. Su Heng aku menyatakan kesanggupanku untuk memperhatikan nasihatnya, Namun di dalam hatiku aku mengambil keputusan untuk mempelajari tongkat dengan mendalam. Dengan memiliki kepandaya ilmu tongkat seperti kau, Kelak aku akan memperlihatkan kepada T.W.A. Su Heng bahwa ilmu tongkatmu tak boleh dipandang ringan girang hati kuas yang mendengar ini Dan tanpa ragu-ragu lagi ia mulai mempelajari ilmu tongkat yang menjadi kebanggaannya itu kepada Kong Ji. Harus diketahui bahwa baik kuas yang maupun laytek menjadi murid Giyok Seng Cu setelah mereka tua dan telah memiliki kepandayan tinggi. Mereka hanya menerima tambahan ilmu silat dari Giyok Seng Cu, Sedangkan ilmu tongkat dari kuas yang itu pun hasil pelajaran yang dahulu, bukan yang didapatkannya dari Giyok Seng Cu. Oleh karena itu, tentu saja Kong Ji menjadi untung dan menerima pelajaran-pelajaran tinggi dari kuas yang Demiklanlah, dihadapan laytek, anak ini bicara lain dan ia pun berhasil membakar hati laytek sehingga T.W.A. Su Hengnya ini betul-betul mencurahkan tenaga Untuk memimpinnya mempelajari ilmu pedangnya agar tidak kalah oleh kuas lang. Dengan siasat yang amat licin, Kong Ji dapat membuat dua orang tokoh itu seakan-akan bersaingan dan berlumba menurunkan kepandayan masing-masing kepadanya dan hal itu sudah tentu dia yang untung dan menjadi tukang tadah. Kedatangan Giyok Seng Cu dari Lu Liang San disambut dengan gembira oleh anak buahnya. Akan tetapi tosu rambut panjang ini datang dalam keadaan kelihatan amat lelah dan wajahnya memperlihatkan tanda bahwa ia amat gelalisah dan khawatir. Ia segera mengumpulkan murid-muridnya yang paling tua, yakni Siang Mokiam Lai Tek, Tiantai Siang Tung Kua Siang, dan dua orang murid lain yang kepandayannya sudah tinggi. Juga Kong Ji tidak ketinggalan karena biarpun ia murid termuda, namun ia amat disayang dan Giyok Seng Cu tahu bahwa kelak yang boleh diharapkan hanyalah Kong Ji ini. Semua orang duduk menghadap guru besar itu yang berkata dengan suara lambat. Mulau saat ini, kalian jangan lengah. Semenjak dari Lu Liang San, aku telah dihejar-kejar oleh banyak sekali tokoh Kang Ouyang. Li Hai. Mungkin sekali di antara mereka ada yang terus mengejar ke sini, biarpun aku masih bersangsi apakah mereka begitu tidak tahu malu untuk mengacauin yang bu Pai disarang sendiri. Betapapun juga, kalian harus menjaga dan mengerahkan kawan-kawan untuk menyelidik. Rumah perkumpulan ini pun harus dijaga Siang malam secara bergilir. Pendeknya, sekarang kita menghadapi bahaya dan sekali-kali jangan lengah, Suhu, mengapa mereka itu memusuhi Suhu? Mengapa mereka mengejar-ngejar terus secara tak tahu malu? Tanya KWS Yang. Lai Tek juga memandang dengan Matu mengandung pertanyaan. Akan tetapi sebelum Giyok Seng Cu menjawab, Kong Ji mendahuluinya. Tentu untuk merampas Pak Kek Sin Kiam, apalagi semua orang terkejut, termasuk Giyok Seng Cu yang menoleh kepada murid cilik yang berdiri di sebelah kirinya ini. Tangannya terulur dan tahu-tahu pergelangan tangan Kong Ji sudah dipegang rat-rat. Bagaimana kau bisa menduga begitu? Tentu tanyanya keras dengan Matu memandang tajam. Kong Ji tidak takut, bahkan tersenyum. Suhu, apa sih sukarnya menebak TKTQ ini? Teo Chu sudah mendengar bahwa Suhu pergi ke Luliyang San untuk mencari pedang dan kitab dan Teo Chu sudah tahu pula bahwa pedang itu adalah Pak Kek Sin Kiam sedangkan kitab itu adalah kitab rahasia peninggalan Pak Kek Sian Su. Kemudian Suhu pulang dengan pakaian kusut dan tubuh lelah serta membayangkan kegelisahan, tanda bahwa Suhu menghadapi sesuatu yang memusinkan. Akan tetapi suara Suhu itu tenang dan sinar Matu Suhu membayangkan kegembiraan. Mudah bagi Teo Chu untuk menduga bahwa Suhu tentu telah berhasil mendapatkan dua benda itu. Hanya Teo Chu masih belum mengerti mengapa Suhu kelihatan gelisah. Kemudian Suhu menyatakan bahwa orang-orang Kang Ou mengejar-ngejar Suhu, maka apalagi kehendak mereka itu kalau bukan mengejar Suhu untuk merampas sesuatu yang berkeharga? Karena inilah Teo Chu menduga bahwa Suhu tentu telah berhasil dan mereka itu mengejar untuk merampas pedang Pak Kek Sin Kiam. Giyok Seng Chu menjadi kagum luar biasa. Ia melirik kepakaiannya, akan tetapi dari luar pedang pusaka yang disembunyikan di balik baju itu tidak kelihatan. Di antara kedua benda berharga mengapa kau menyangka bahwa pedang pusaka yang kau dapatkan tanyanya curiga? Teo Chu menduga sembarangan Suhu. Karena bagi Teo Chu, apa sih artinya kita pilmu silat bagi Suhu yang sudah berkepandaian tinggi? Tentu bagi Suhu pedang itu yang lebih penting, maka Teo Chu menduga bahwa Suhu tentu telah mengambil pedangnya. Giyok Seng Chu melepaskan cekalannya tertawa girang dan memandang kepada murid-muridnya. Di antara kita, tak seorang pun yang mampu menandingi kecerdikan Kong Ji. Kau benar sekali Kong Ji, dan aku girang melihat kecerdikanmu. Akan tetapi bagaimana dengan ilmu silatmu? Apakah selama aku pergi, kedua Suhengmu telah melatihmu baik-baik kuas yang ingin memamerkan hasil latihannya kepada Suheng yang disayang itu? Maka ia berkata, Suheng, mengapa kau tidak miyam perlihatkan ilmu tongkat yang telah kau pelajari kepada Suhu? Haruskah Teo Chu memperlihatkan sedikit kepandaian yang Teo Chu terima dari jiwi Suheng tanya Kong Ji kepada gurunya? Anak ini sengaja berkata sedikit kepandaian agar Suhengnya tidak puas dan menurunkan ilmu silatnya yang lihai, terutama Tin San Keng. Giyok Seng Chu mengangguk-anggukan kepalanya yang rambutnya riap-riapan itu. Coba kau perlihatkan kepandalanmu, kuas yang melemparkan sepasang tongkat hitam putih ke arah Kong Ji yang menerimanya dengan gaya indah. Kemudian anak ini bersilat di ruangan itu, bersilat dengan cepat dan baik sekali sesuai dengan petunjuk dan ajaran kuas yang Tian Tei Siang Tung ini melirik-lirik ke arah Lai Tek sambil tersenyum-senyum bangga. Sebagai penerima ilmu silatnya ternyata Suheng yang kecil itu tidak mengecewakannya. Biarlah Lai Tek melihat bahwa ilmu tongkat yang ia turunkan kepada Kong Ji tak boleh dipandang rendah. Giyok Seng Chu mengangguk-angguk. HMM, kuas yang baik sekali sehingga mau menurunkan kepandayan tunggalnya kepadamu, Kong Ji. Akan tetapi, apa yang kau pelajari dan Lai Tek tanyanya setelah anak itu berhenti bersilat dan mengembalikan sepasang tongkat itu kepada kuas yang Tei Siang Chu juga mempelajari sedikit ilmu pedang dari T.W.A. Suheng, kau mainkan sute, agar suhu dapat memeriksa dan menilainya, Lai Tek mendesak sambil meloloskan pedangnya untuk dipergunakan oleh sutenya. Akan tetapi, Kong Ji pura-pura tidak melihat T.W.A. Suheng ini menyodorkan pedang. Ia bahkan menghampiri Giyok Seng Chu dan berkata, Bolehkah Tei Siang Chu memperlihatkan ilmu pedang dan T.W.A. Suheng dengan mempergunakan pak kek sin kiam, suhu tiba-tiba Giyok Seng Chu meloncat dan menangkap leher baju Kong Ji dan diangkatnya tubuh anak itu ke atas. Hampir saja ia membanting bocah ini dan semua sudah menjadi pucat. Kwas yang dan Lai Tek cukup mengenai watak suhu mereka, yakni kalau sudah marah, belum puas kalau belum membunuh orang. Akan tetapi aneh, anak itu diturunkan lagi dan Giyok Seng Chu duduk sambil menarik napas panjang. Kong Ji jangan sekali-kali kau menyebut-nyebut pak kek sin kiam lagi. Mengerti Kong Ji yang sudah pucat itu mengangguk-angguk dan berlutut di depan suhunya. Kemudian ia menerima pedang dari Lai Tek dan bersilap pedang, ditonton oleh Giyok Seng Chu. Hektometer, kau sudah mendapat kemajuan lumayan. Kau harus lebih banyak berlatih lewekang agar siap sedia menerima latihan-latihan langsung dari aku sendiri. Kong Ji menjadi girang sekali dan mengaturkan terima kasih kepada burunya. Buru-buru, berlutut, semenjak hari itu, benar saja rumah perkumpulan Im Yang Bupai yang amat besar itu dijaga rapi dan kuat oleh para anggauta Im Yang Bupai. Sedangkan Giyok Seng Chu selalu mengeram diri di dalam kamarnya dan pedang pak kek sin kiam tak pernah terpisah dari tubuhnya. Yang dipercaya hanya Kong Ji seorang. Hanya murid termuda inilah yang mengawaminya tidur di kamarnya. Kong Ji, aku sewaktu-waktu perlu beristirahat dan tidur. Kalau aku tidur pulas, kau berjaga dan cepat membangunkan aku kalau-kalau ada musuh datang, katanya. Oleh karena itu, semenjak hari itu Kong Ji tidur di dalam kamar itu bersama Giyok Seng Chu. Bahkan guru besar ini sudah demikian percaya sehingga ia pernah memperlihatkan pak kek sin kiam yang membuat anak itu bergidik ketika melihat cahaya terang keluar dari mata pedang itu. Biarpun Kong Ji berwatak jahat dan curang, namun ia tak dapat melupakan pembunutian kepada ayah bundanya dilakukan oleh orang-orang Im Yang Bupai. Dengan amat cerdik, ketika bercakap-cakap dengan Laetek dan Kua Siang. Ia memancing percakapan tentang perkumpulan-perkumpulan Keng O dan menyinggung-nyinggung perkumpulan Kuan Im Pai. Akhirnya ia berhasil memancing dan mendapat keterangan bahwa yang membinasakan ayah bundanya adalah seorang tokoh Im Yang Bupai Ang Rjuluk Seng Chiu, Tombak Sakti, Tio Seng juga murid Dark Giyok Seng Chu. Dan dalam urutan murid-murid Giyok Seng Chiu, ia terhitung murid kelima dan kepandainya tidak kalah jauh oleh Kua Siang atau Laetek. Semenjak mendapat keterangan bahwa Su Heng yang inilah pembunuh ayah bundanya, diam-diam Kong Ji mencari ketika untuk membalas dendam. Akan tetapi tentu saja amat sukar baginya, karena selain ia kalah jauh dalam hal kepandain silat, juga tak mungkin ia membunuh Su Heng sendiri di Im Yang Bupai. Kini setelah Su Heng pulang dan ia mendapat kepercayaan tidur di dalam kamar Su Heng, diam-diam otaknya yang penuh atal itu bekerja. Pada siang hari diam-diam ia menemui Sint Shen Tio Seng dan mengajaknya bercakap-cakap. Girl Su Heng, kakak seperguruan lima, setiap malam aku merasa ngeri tidur di kamar Su Hu, katanya perlahan setelah mereka bercakap-cakap agak lama dan suasana sudah hangat dan ramah-tamah. Tio Seng memandangnya heran. Eh mengapa, Sute? Apakah Su Hu suka mengigau? Ataukah dengkurnya terlalu keras? Kong Ji tersenyum, menggelengkan kepala. Bukan demikian, yang membuat aku merasa ngeri adalah. Pak Kek Sin Kiam itulah, anak ini sengaja memperlihatkan sikap ketakutan. Sint Tio Tio Seng tertarik sekali. Kalau tidak dimulai oleh Kong Ji bicara tentang pedang pusaka itu saja ia tidak akan berani, mengingat akan larangan suhunya. Kenapa sih ia mendesak? Kalau diceritakan kepadamu kau tentu tidak percaya, Su Heng. Pedang itu di waktu tengah malam buta, bisa keluar dari sarungnya dan berterbangan seperti naga bernyala-nyala di dalam kamar, kembali Kong Ji bergidik dan mukanya menjadi pucat. Inilah kelihayan anak itu, setelah membelajari lewekang ia dapat menahan jalan darah yang mengalir naik ke mukanya sehingga wajahnya menjadi pucat. Tentu saja kepandayan ini dimiliki pula oleh Tio Seng yang sudah lihai namun pada saat itu ia mengira bahwa Su Heng-nya benar-benar merasa ngeri dan pucat. Aha, mana ada kejadian seperti itu? Kau terpengaruh oleh Dongeng, Sute, aku berani bersumpah, Ngao Su Heng benar-benar hal itu terjadi. Kalau kau tidak percaya, kau boleh membuktikan sendiri. Tio Seng makin tertarik akan tetapi tentu saja ia tidak berani membuktikan, karena tidak ada jalan untuk dia membuktikan peristiwa itu. Tak mungkin, Su Heng tentu akan marah besar kalau tengah malam buta aku datang ke kamarnya, katanya menyesal. Sebenarnya ia pun merasa iri hati melihat Su Heng-nya demikian sayang dan percaya kepada Kong Ji. Mengapa harus masuk ke kamar? Aku mau menolongmu, Nga Su Heng, kalau kau benar-benar hendak mencembuktikan omonganku tadi. Malam ini Su Heng tentu akan tidurnya, karena malam tadi dia tidak tidur sama sekali. Nah, lewat tengah malam kau boleh datang dan berdiri di luar jendela kamar. Aku akan membuka daun jendela kalau pedang itu sudah beterbangan di dalam kamar nanti kau dapat melihat sendiri. Bagaimana kalau Su Heng mengetahui aku berada di sana tak mungkin. Su Heng setelah percaya bahwa aku berada dan menjaga di sampingnya, kalau tidur pula sekali. Dan pula, apa salahnya kalau kau hanya menyaksikan keanehan itu? Mungkin Su Heng sendiri kalau bangun dan melihat pedang itu beterbangan, takkan memperhatikan hal yang lain lagi. Karena amat tertarik, Tio Seng menyanggupi dan berjariji akan datang dan berdiri di luar jendela menjelang tengah malam hari itu. Kong Ji gerang bukan main di dalam hatinya dan diam-diam mencaci maki Su Hengnya ini, Jahanam keparat. Sekarang tibalah saatnya ku membalas dendam atas kematian ayah bundaku malam hari itu, ketika Su Hunya hendak tidur ia berbisik. Su Hu, malam ini harap Su Hu jangan tidur, Giyok Sen Chu terkejut sekali. Eh, mengapa? Apa yang terjadi Kong Ji menjatuhkan diri berlutut di depan Su Hunya? Mohon ampun kalau T.E. Chu kali ini salah menduga, Su Hu. Akan tetapi T.E. Chu mempunyai dugaan bahwa seorang murid Su Hu sedang merencanakan untuk mencuri Pak Kek Sin Kiam selain ini, gila. Siapa dia? Hayo lekas ceritakan harap Su Hu bersabar. T.E. Chu hanya menduga saja dan kalau tidak ada buktinya tidak enaklah kalau Su Hu terburu nafsu memanggilnya. Ada seorang murid yang selalu bertanya tentang Pak Kek Sin Kiam, bahkan menanyakan apakah malam hari ini Su Hu akan tidur dan pada saat apa Su Hu biasanya tidur pulas. Ia bertanya pula di mana Su Hu menyimpan pedang itu, pendeknya sikapnya amat mencurigakan. Oleh karena itu, harap Su Hu jangan tidur dan kita lihat bersama siapa orangnya yang akan muncul. Giyok Seng cu marah sekali. Baik aku akan pura-pura tidur mendengkur dan dia yang berani datang akan kupenggal lehernya dengan pedang ini. Kakek itu naik ke pembaringan dan pedang pakek, Sin Kiam telah dilolos dari sarungnya dipegang olehnya. Kong Ji menunggu dengan hati bergebar. Bagaimana kalau Tio Seng tidak berani datang? Menjelang tengah malam Giyok Seng cu memperkeras dengkurnya dan tiba-tiba Kong Ji mendengar tindakan kaki yang amat ringan di luar jendela kamar itu. Ia berdebar girang, diam-diam mendekati Su Hu nya dan menowel menganya. Su Hu nya masih mendengkur, akan tetapi membuka matu dan berkedip kepadanya. Kong Ji berjalan ke jendela dan membuka daun jendela itu. Di luar berdiri seorang laki-laki dan bukan lain orang itu adalah Tio Seng. Begitu jendela dibuka dan melihat bahwa yang datang adalah muridnya kelima, yakni Sin Cio Tio Seng, Giyok Seng Cu tak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Sambil berseru keras ia melompat dan tubuhnya melayang melalui jendela. Memang benar pada saat itu Tio Seng melihat pedang terbang pedang Pak Kek Seng Kiam yang sudah terhunus dari sarungnya, mengeluarkan cahaya terang dan kini pedang yang berada di tangan Giyok Seng Cu itu seakan-akan terbang keluar jendela, dan dalam sekelap matu saja menggelindinglah kepala Tio Seng yang sudah terbabat putus leharnya oleh Pak Kek Seng Kiam. Terima kasih telah menonton!